Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai Juinjutsu dalam diri Mitsuki Nah rencana tahap akhir dari Onoki sepertinya tidak semudah itu Pasca ilmuwan luar kemiadari jika Mitsuki ini ditanam oleh sebuah segel Dan bukan Urochimaru namanya jika dirinya tidak memiliki pemikiran lebih maju daripada Shinobi manapun Nah menarik nih, dari semua segel yang pernah digunakan Urochimaru Sepertinya ada sih perbedaan untuk Mitsuki ini Kira-kira apa alasannya? Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Nah teknis segel kutukan umumnya digunakan dan ditanam dalam diri seseorang Selama ini kita tahu, Shinobi paling ahli dalam penyegelan adalah Sanin Urochimaru Menariknya, puternya sendiri Mitsuki ditanam pula oleh sebuah segel Bahkan segel ini berbeda dari kebanyakan kutukan Urochimaru lain Karena dahulu kita tahu, Sasuke serta Mitarashi Anko adalah yang paling terkenal memiliki segel Urochimaru Namun segel tersebut menciptakan kekuatan besar dalam diri si pengguna Dan untuk Mitsuki, Urochimaru merancang agar segel tersebut meledak Ketika ada orang yang mencari informasi dari Urochimaru Nah setelah ilmuwan tersebut menyadari, jika Mitsuki ditanam segel kira-kira bagaimana kelanjutannya Nah yang jelas, Mitsuki saat ini tidak akan mungkin untuk meledak Jika kondisinya seperti ini, kemungkinan rencana akuta tersebut juga akan gagal Karena menurut Onoki, peran Mitsuki juga akan sangat membantu Nah menarik nih, adegan dimana Mitsuki ditanam juinjutsu Mendapat perhatian dari Sekie Lalu pertanyaannya, apakah mungkin Sekie mengetahui resiko jika Mitsuki diteliti lebih lanjut Sampai saat ini pun, peran Mitsuki belum diperlihatkan oleh Lord Ko Bagaimana menurut kalian? Nah di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai Mitsuki yang sudah menggunakan seragam anak buah dari Kusama Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time Terima kasih telah menonton